Jika bertemu dengan dia, apa yang ingin Anda tanyakan? Problematika TKI atau justru problematika buruh di dalam negeri? Akankah rencananya memberi tunjangan bagi pengangguran akan terlaksana? Dan apakah kemampuan menyanyi dan juga mencipta lagu membuatnya beralih profesi menjadi sang vokalis? Jawabannya ada di Q&A bersama dengan saya Frita Laura. Jangan ragu bertanya karena setiap pertanyaan selalu ada jawabannya. Pada awal era reformasi tahun 1998, Hanif Dakiri terjun ke dunia politik. Ia bergabung dengan Partai Kebangkitan Bangsa dan termasuk dalam generasi pertama Partai Besutan Abdurrahman Wahid alias Gusdur itu. Pada tahun 2009, Hanif terpilih menjadi anggota DPR RI periode 2009-2014. Saat itu ia juga didapuk menjadi ketua fraksi PKB. Karir yang terus meroket, mengantarkan Hanif kembali terpilih menjadi anggota DPR RI periode 2014-2019. Pada periode yang sama, ia juga terpilih menjadi sekjen PKB. Dalam waktu bersamaan, kemenangan Jokowi Dodo Yusuf Kala yang didukung Partai Kebangkitan Bangsa pada Pilpres 2014 menyebabkan Hanif ditunjuk Presiden Jokowi menjadi Menteri Ketenaga Kerjaan. Baik, langsung saja kita perkenalkan narasumber kita pada malam hari ini. Selamat malam, selamat datang Pak Hanif Dakiri. Selamat malam, Mbak Berita, apa kabar? Pak Hanif ini saya pernah bertemu nonton konser. Pake kaos, pake jeans, pake sepatu cats. Santai banget gak seperti Menteri. Udah bener, udah pas tuh gayanya Pak. Kita akan memperkenalkan sekarang para tamu kita pada hari ini. Seolah ada masalah dari dulu tuh di Kementerian Nyangkut TKN. Jangan-jangan mungkin salah nama Kementerian Bapak itu. Barangkali dalam pemikiran saya, jangan-jangan Menteri itu atau yang bekerja di bawah Menteri itu. Transisi ini akhirnya sudah terjadi, apakah memang akan meng-cover semua problematika yang begitu. Kasusnya juga banyak, bisa jadi human trafficking, bisa terkena banyak masalah lah. Yang akan mengeksekusi undang-undang ini nanti siapakah? Apakah Kementerian... Dan selama 9 bulan saya tidak pernah mendapat gaji sama sekali. Ketika ada neka korban, ya maksudnya korban ketika tenaga kerja yang ilegal bisa dibilang karena... Bagaimana kalau ketangsa menjadi keamanan pekerjaan migran, jadi konsumen adalah human... Mereka dapatkan di Jepang ketika pulang ke Indonesia, sekarang tidak sesuai dengan peluang bisnis yang ada di daerah mereka. Ini juga membuat pengusaha jadi was-was begitu, mungkin bisa... Tapi sebelum kita mulai, kita berikan kesempatan untuk para tamu untuk bertanya, kita lihat dulu nih satu video yang berikut ini. Saya berikan contoh, contohnya pemulangan TKI, anggaranya 3 miliar, pemulangan TKI, anggaranya 3 miliar, biaya pemulangan 500 juta, yang 2,5 miliar, ini untuk rapat dalam kantor, rapat luar kantor, rapat koordinasi, perjalanan daerah, APK, dan lain-lain. Betul, Bapak dimarahi oleh Presiden Jokowi. Ya, saya senang ini ditampilkan di sini, sehingga saya malah bisa klarifikasi. Ini pujian untuk saya, karena ini sebenarnya hasil diskusi kami dengan Bapak Presiden sudah cukup lama mengenai problem di burokrasi. Saya ceritakan, problem di burokrasi itu bukan soal political will, tapi soal kontrol. Jadi kalau eselon 2, eselon 1 plus menterinya tidak mengawal detail, maka yang akan terjadi adalah perencanaan anggaran serta kegiatan, itu akan lebih banyak dialokasikan untuk belanja pendukung, bukan belanja intinya. Nah, makanya saya ketika klarifikasi pada teman-teman media, saya bilang, lah ini apa, sesungguhnya pujian untuk saya, kira-kira kan mau bilang, itu loh kalau contoh menaker itu loh yang sudah bikin perubahan gitu. Cuman kan akhirnya ditangkapnya lain karena video yang beredar juga banyak yang sepotong. Ini Alhamdulillah agak lengkap kan. Bagaimana tanggapan dari para tamu, ada yang mau bertanya? Silahkan, Mas Usman terlebih dahulu silahkan. Jadi soal penganggaran yang seperti Anda contohkan melalui Presiden itu tadi, itu memang terjadi di kementerian Anda pada saat Anda menjabat atau di pemerintahan sebelumnya? Ya, pada saat saya menjabat, di awal. Polanya ini kok sama, sama dalam arti tadi. Ini kok belanja pendukung lebih besar daripada belanja untuk kegiatan intinya. Akhirnya saya kasih catatan, ini tolong review semua, tolong diperbaiki. Saya kasih contoh di catatan saya, contoh, ini ada kegiatan namanya pemulangan TKI, anggaran 3 miliar. Kok bisa judulnya aja pemulangan TKI, tapi biaya pemulangannya 500, yang 2,5 miliar malah untuk kegiatan pendukung. Nah, tolong ini diperbaiki, saya kembalikan. Dua, tiga hari kemudian balik lagi ke meja saya, mau tahu apa yang terjadi? Yang dirubah adalah yang contohnya saya tunjuk. Jadi ini bukan soal orang enggak tahu ini, ini soal bagaimana kita ngontrol, bagaimana kita ngawak. Itu yang menjadi diskusi saya dengan Bapak Presiden. Pujian apa atau sentilan apa yang dilakukan oleh Pak Menteri di kementerian. Kan seolah ada masalah dari dulu itu di kementerian yang ku TKI. Jangan-jangan mungkin salah nama kementerian Bapak itu. Jangan kementerian tenaga kerja, kementerian pengusaha gitu, BRPK usaha gitu. Jadi ini kan kes, kes yang terjadi di tempat saya yang menjadi bahan diskusi. Tadinya kita diskusi soal birokrasi nih. Nah, karena saya ini sudah punya pengalaman kan di birokrasi, karena saya sudah masuk ke situ. Pengalaman inilah yang kemudian saya diskusikan, saya ceritakan dengan Presiden. Nah, Presiden ternyata melihat itu sebagai sesuatu yang positif. Oh ya benar, mestinya harus dikontrol begitu tuh. Karena yang ibaratnya saya sudah ngontrol aja, ngasih catetan karena catetannya nyebut contoh, lalu yang dirubah contohnya, yang lain enggak. Nah, apalagi kalau enggak dilihat sama sekali. Nah, tapi kan dalam kasus saya, saya tahu. Kan itu, makanya kemudian saya rubah. Itu saja saya harus akui, sampai sekarang saya masih harus begitu. Tapi gini Pak Menteri, ketika Pak Menteri sudah beritahu sebelumnya, tapi kok kenadanya marah gitu Pak Presiden gitu. Kan sudah diberitahu sebelumnya, harusnya kan memaafkan. Tapi kenapa marah begitu gitu. Nah, kalau itu jangan tanya saya, tanya beliau. Karena ini konteksnya pasti kan luas. Ini konteksnya kan luas sudah bilang, ini terjadi di mana-mana. Di kementerian, di daerah, di semua instansi. Nah, karena Presiden punya keyakinan itu. Cuma contohnya kenapa kementerian taker gitu. Jadi sini ada Mbak Siti Badria, demik dan care yang punya pengalaman ya, menjadi TKI. Waktu itu ceritanya gimana Mbak? Tanda tangan perjanjian kerja yang saya tanda tangan ini adalah sebagai PRT, tetapi waktu itu sampai di Malaysia tidak hanya bekerja sebagai PRT, saya kalau siang harus bekerja di tempat bisnis majikan, kalau malam harus bekerja di rumah majikan begitu. Dan selama sembilan bulan saya tidak pernah mendapat gaji sama sekali. Tahun 2017 saat ini, belakangan ini, Mbak kan sekarang migran care. Apakah masalah-masalah tersebut masih terjadi, Mbak? Masih terjadi. Saya kira Pak Hanif juga harus memperhatikan bahwa buruh migran Indonesia itu hingga saat ini masih banyak yang mengalami masalah begitu. Jadi terkait dengan pekerja migran kita, surveinya World Bank, pekerja sama dengan BPS itu menunjukkan ada sekitar 9 juta pekerja migran kita di Indonesia. Satu. Yang kedua, mayoritas dari pekerja migran di Indonesia ini, ini sukses, mayoritasnya. Nah memang ada masalah, saya juga tidak menutup mata dan pemerintah terus bekerja juga menangani masalah itu. Tapi kalau by persentase ini memang masalahnya kecil. Cuma karena ini menyangkut soal nyawa, soal martabat dan lain sebagainya bagi pemerintah, satu orang pun tetap juga ditangani secara serius. Dan Alhamdulillah, tiga tahun di bawah pemerintahan Jokowi ini dari sisi kasus menurun. Jadi ini salah satu bentuk kehadiran negara untuk memberikan pelayanan dan perlindungan terbaik bagi para pekerja migran kita. Saya sambungin sedikit mengenai transisi. Ada transisi dari asuransi sebelumnya Pak menjadi BPJS tenaga kerjaan. Nah proses transisi ini akhirnya sudah terjadi apakah memang akan meng-cover semua problematika yang begitu kompleks sehingga membelah cakrawala dan membuat orang pusing sakit kepala sampai ke akar-akarnya Pak. Apakah ini jawabannya Pak? Terkait dengan transisi dari asuransi ke BPJS tenaga kerjaan. Pertanyaan pertama, kenapa ini dilakukan? Jawaban paling sederhana, itu rekomendasi KPK. Karena KPK ingin ada skema single risk management di dalam penjaminan sosial untuk para TKI kita. Nah akhirnya kita transform sekarang ke BPJS tenaga kerjaan dan karena mandat dari undang-undang SJSN, jadi soal jaminan sosial itu pada intinya bahwa seluruh warga negara tanpa kecuali itu berhak untuk mendapatkan jaminan sosial dari negara. Nah termasuk di dalamnya tentu adalah TKI. Pak Menteri ini kan para TKI kita ada di luar negeri, di berbagai negara begitu ya. Dan negara-negara tujuan tertentu. Lantas kemudian BPJS tenaga kerjaan ada di Indonesia. Kira-kira akan masalah enggak ya Pak ya mengenai bagaimana klaim perlindungannya dan sebagainya? Semua negara itu punya BPJS, semua negara namanya aja yang beda-beda. Di Malaysia ada, di Korea ada dan lain sebagainya. Nah setahu saya untuk BPJS tenaga kerjaan yang sudah ada kerjasamanya itu dengan Korea, dengan Korea Selatan. Ini sudah ada. Jadi kalau misalnya orang bayar di sini, klaim di sana, bayar di sana, klaim di sini sudah bisa. Nah itu yang kita serahkan secara teknis kepada BPJS. Mana yang paling walkable buat kalian, yang penting kita inginkan adalah buat pelayanan dan kemudian nanti penyelesaian klaim untuk TKI itu bisa lebih cepat, mudah, efektif, efisien dan intinya manfaatnya dirasakan betul oleh TKI kita. Baik. Iya, iya, iya. Sudah mau menanya, silahkan. Pak Hanif, tadi ada pernyataan dari Pak Hanif yang membuat saya sedikit terguncang. Ketika ada TK korban ya. Maksudnya korban ketika tenaga kerja yang ilegal bisa dibilang karena tadi ada penghasutan yang akhirnya mereka percaya gitu. Perlindungan seperti apa pemerintah kepada mereka-mereka yang menurut saya sih mereka kena tipu dan tidak tahu bahwa itu asli atau tidaknya gitu Pak. Ada banyak hal yang dilakukan oleh pemerintah mulai dari hulunya hingga ke hilirnya. Termasuk soal edukasinya ini juga terus kita lakukan. Nah yang sekarang ini dikerjakan oleh Kementerian Tenaga Kerja diantaranya kita punya program namanya Desa Migran Produktif atau Des Migratif. Itu penanganan desa kantong TKI secara terpadu melibatkan banyak kementerian termasuk juga BUMN seperti perbankan. Di undang-undang yang baru adakah satu perlindungan khusus untuk para tenaga kerja wanita? Kalau secara khusus tidak dikhususkan ya tetapi kes-kes yang selama ini terjadi kepada tenaga kerja wanita itu juga sudah terakomodir di dalam aturan yang ada gitu. Jadi misalnya soal jam kerja dan itu kan sangat terkait jam kerja lalu kemudian cerita Mbak Siti tadi soal multitasking ini sebelum ke Mbak Olga. Jadi kita kan kalau teman-teman pernah dengar apa yang disebut sebagai zero PLRT itu itu sesungguhnya memastikan agar tidak ada multitasking lagi. Nah kita ingin orang dipekerjakan termasuk kalau di dalam rumah tangga itu berdasarkan jabatan. Kenapa? Karena yang namanya PRT itu juga profesi. Nah cuman profesinya ini kan dicampur sehingga disebutnya PRT. Padahal disitu kalau dipecah-pecah jabatan itu ada cooker, ada babysitter, ada caregiver, ada apa. Jadi mungkin bisa tujuh jabatan itu. Nah tujuh jabatan dilakukan satu orang itu yang kita tidak mau. Itulah kenapa kemudian kita buat regulasi mengenai jabatan-jabatan untuk sektor domestik dan ini kita negosiasikan dengan negara mitra kita. Terima kasih telah menonton!